Hai salam kenal aku Eppel Jadi di video kali ini aku akan membahas Mengenai serinjar Aman kah? Aman gak sih? Nah sebelum aku bahas mengenai serinjar aman kah Jangan lupa untuk di subscribe Oke balik lagi sama aku Mom Eppel, di video kali ini aku Mau membahas tentang serinjar Itu aman apa enggak sih? Yaitu sebenarnya aman-aman Enggak aman Enggak aman juga sih Cuman aman-aman enggak aman Tergantung kulit orang masing-masing Serinjar itu adalah istilah yang digunakan Orang-orang untuk membeli produk Misalnya kita mau trial produk dulu nih Aku mau beli produk Sambai mie, itu kan isinya gede-gede ya Nah sebelum aku Beli sambai mie yang besar yang harganya 300 ribu atau produk-produk Korea yang Indonesia yang mahal-mahal Itu misalnya SK2 yang 1 jutaan Gitu kan Maka terjadilah yang namanya serinjar Nah kalau sebenarnya serinjar itu Berawal dari Kalau produk-produk brand skincare itu ya Dia juga ada jual produk yang kecil-kecil Namanya travel kit Sebenarnya hampir sama ya Cuman kalau travel kit itu Emang untuk orang coba-coba dulu Dan juga travel kit itu kan bentuknya kecil Ya kan Untuk dicoba dulu Dan juga sebenarnya digunakan untuk Kalau kita lagi jalan-jalan nih Ya kan Daripada bawa yang gede Mendingan pakai yang kecil Daripada bawa yang gede Terus masukin ke botol Dan kurang higienis Takutnya teroksidasi dan segala macam Terbentuklah travel kit Gitu Jadi daripada dipindah-pindah tempat Ya kan Takut juga terkontaminasi dan segala macam Jadi banyak fungsi Sebenarnya dari si Travel kit Dari produk skincare-nya Kalau produk skincare-nya Botolnya gede-gede Ukurannya gede-gede 50ml 100ml Dan segalanya Aku membahas serinjar Itu karena Aku juga Sebenarnya pembeli serinjar Dan setelah aku cari tahu Aku pernah dapet kasus Yang serinjar itu Wajah aku gak cocok Ngerti gak sih Kayak manfaatnya Beda Kayak Teksturnya juga beda Dari aku beli yang Ori Dari Botolnya yang gede gitu Serinjar udah berbeda nih Dari bentuk baunya aja Kurang wangi Terus teksturnya juga Nah makanya aku mau sharing nih ke kalian Kalau memang Tokonya Yang jual serinjar itu amanah Dia bersih Itu gak apa-apa Masalahnya Gak tahu dia amanah apa Gak tahu abal-abal Gak ngerti loh Iya kan Sekarang gitu loh Zaman sekarang Dan emang Kalau kita pakai serinjar itu gunanya Sebelum kita beli kosmetik yang agak harganya pricey ya Mahal gitu Mending kita beli serinjar dulu Ataupun Kalau dia punya travel kit Beli travel kit yang lebih aman Yang pertama Bahaya dari serinjar itu adalah Rentan terkontaminasi Maksudnya itu adalah Misalnya Yang jual serinjar itu Gak beli tempat baru Dia mungkin beli Pakai tempat botol Dari bekas serumnya yang lama Atau bekas Losernya Atau bekas Tentupnya Yang kecil-kecil Yang lama Bekas dia pakai Dan dia gak cuci bersih Cuci bersih aja itu gak cukup loh Jadi kita tuh harus Kayak pakai cahaya UV gitu kan Kalau untuk mencuci ya botol-botol dari serinjar itu ya Itu menurut aku harus pakai air yang khusus Gak boleh pakai air keran Nah kalau pakai air keran Oh nah kita bikin skincare aja pakai air Demineralisasi Demineralisasi Iya kan Air yang gak ada kandungan apapunnya Cuman pure air gitu Water Gitu Jadi gak sembarangan nih Air aja gak sembarangan Takutnya terkontaminasi Ada zat besi Zat kapur Dan segala macem Terus masuk tuh Si serum Si krim Kedalam tempat itu Ya kan Itu dicuci Kalau gak dicuci Gimana Mohon maaf Gitu ya Oke Oke Yang kedua Lebih cepat teroksidasi Nah ini biasanya Tercepat teroksidasi itu adalah Ya kalau yang serinjar Gak tau ya Misalnya gini Kita beli vitamin C serum Kita beli vitamin C serum Ya kan Terus Dia tuh serinjernya botolnya warna putih Padahal Coba perhatikan banget deh Kalau kalian beli serum-serum Vitamin C tempatnya itu Mesti coklat Yang gelap Yang biru Ya kan tertutup Gak bening Kenapa Kok dibikin coklat atau biru Yang gelap-gelap gitu Kalau vitamin C Biar apa Tidak teroksidasi Sayang Jadi Vitamin C itu Rontan banget teroksidasi Apalagi kalau sudah Termakin lama Mungkin cahirannya Mungkin cahirannya awalnya Vitamin C warna putih Kalau dia sudah teroksidasi Dia warnanya jadi kuning-kuningan Bisa gak dipakai Ya tetap bisa Tapi ya Enggak ngerti Iya kan Ya mungkin kandungan vitamin C Sudah berkurang Dan segala macam Itu teroksidasi dari vitamin C Dan vitamin-vitamin lainnya Juga bisa membaur Ya kan Apalagi nih Misalnya serum Ya kan Terus terbuka Botol masukin Hmm serinjer Belum Enggak langsung ditutup Gitu kan Nah itu bisa teroksidasi Belum lagi tempatnya Terkontaminasi Dari tempatnya Teroksidasi juga Nah Yang Lagi parahnya nih Kehasilan produknya Terjamin apa enggak Nah ini aku pernah mau bahas Kenapa Karena aku pernah beli serinjer ya Kok ini Teksturnya beda ya Sama aku beli Aslinya gitu kan ya Pas aku baru beli aslinya nih Awalnya aku beli serinjernya dulu Udah cocok sih sebenernya Tapi dari teksturnya sendiri Dia tuh udah cair Warnanya udah beda Agak perbedaan Dari si serum Yang aku baru beli nih Dari beli utuh Packaging utuh ya Aku beli packaging utuh dulu Nah Tapi awalnya aku beli Yang serinjer Kok beda ya Sama serinjer gitu ya Mungkin dia tuh terkontaminasi Tapi mungkin juga Kan wangnya agak beda kan ya Ini palsu nih Jadi bisa jadi Serinjer itu Tidak asli Jadi ya pastikan lagi Itu bener-bener amanah enggak Yang jual serinjer Gitu kan Udah terkontaminasi Oksidasi Terus juga enggak asli Ya kan Takutnya enggak asli Terus juga bahaya Di kulit kita Bisa kena dermatitis Itu bahaya banget Dermantitis atopik Itu kayak Enggak bersih juga ya Tangannya ya kan Yang waktu serinjer Atau tempatnya Udaranya lembab Dan gimana-gimana Gitu kan Bikin banget sebenernya Bikin skincare itu kan Banyak standarnya ya Kalau serinjer Ya begitulah Yang keempat Masa kadar luarsanya Enggak kita ketahui Maksudnya gimana Misalnya ini ada Waxing Ataupun ada lotion Ada serum Ada krim wajah Dan segala macam gitu ya Ini kan disini ada tulisan Kadar luarsanya nih Nih Kadar luarsanya segini Nah tau gak sih Kadar luarsanya ini Adalah kadar luarsanya Kalau dia ditutup Nah yang kalian Perlu ketahui Kadar luarsanya Kalau Ini udah dibuka Biasanya kalau dibuka Kadar luarsanya Bisa 6 bulan Bisa 12 bulan Oke Kadar luarsanya Sampai 2 tahun Tapi kan kalau udah dibuka Itu bisa Hanya 12 bulan aja Maksimal Biasanya Kenapa? Karena buka tutup Buka tutup Teroksidasi Nah apalagi nih Dipindah-pindah Bisa jadi tuh Kayak udah es banyak gitu kan Kamu pakai Es banyak kamu pakai Bahaya lagi dimangut Kak Gantuh Dari situ Makanya kulit kita Bisa jadi jauh lebih sensitif Kalau kita mau coba-coba Serinjer menurut aku Nah Gimana caranya Supaya Kita Aman dari serinjer Ya kalau menurut aku Kalau memang produknya besar Ya kan harganya juga mahal Kalian beli yang travel kit Biasanya kalau produk-produk Kayak Korea gitu Mereka punya produk-produk Travel kit untuk dicoba Ataupun Kalian belajar tentang Ingredien Bahan-bahan aktifnya Misalnya kalian gak cocok Pakai arbutin nih Oh kalian lihat dulu Ingrediennya kan Jadi semua kemasan gitu Ada ingredientnya ya Nih mana Nih Ini ada ingredientnya nih Body lotion gitu Serum ada ingredientnya Kalian harus tahu dulu Kenali wajah kalian Gimana cara mengenalnya Kalian bisa konsultasi Kedokter Atau mungkin pengalaman kalian Pakai skincare gak cocok Gak cocok tuh bukan karena Ih ini Produknya Mr. Apple gak cocok nih Gitu kan Bukan gak cocoknya Mungkin ada satu bahan Yang kalian gak cocok Jadi gak usah nyebutin Itu gak bagus Satu skincare ya Tapi mungkin Satu bahan itu Gak cocok di kamu Jangan nyebutin Ini skincare ini gak bagus Gak cocok di aku Bukan seperti itu Tapi ada satu bahan Yang aku tidak cocok Mungkin kalau aku beli Skincare lain Yang ada bahan itu juga Aku gak akan cocok juga Mungkin Sebenernya Oke mungkin video aku Kali ini agak Panjang Dan juga aku jelasin Kayak berputar Berbelit-belit Semoga jelas ya Semoga aku jelas Menjelaskannya Semoga video aku bermanfaat Berfaedah buat kalian semua Jadi share injury itu aman atau tidak Ya kalian nilai sendiri Kalau menurut aku Kurang worth it lah Mendingan kita beli yang Yaudah produk yang lain dulu aja Kalau memang belum sanggup beli Yang itu ya Ya kan Ya kan Atau gak kalian pelajari dulu Bahannya Kebutuhannya Sebelum belikan Kalian bisa Baca review-review orang Dan segala macam Seperti itu sih Oke 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 Terima kasih untuk nonton video aku Dadah Jangan lupa untuk subscribe Sampai